ya gak apa-apa lagi oke, udah direkod dari awal nih sampe akhirnya tapi kayaknya kalau aku Zoom-nya ini ya rekodnya ke laptop masalah nih ya atau aku soalnya yang punya yang aku ini kan bukan aku ini siapa nih ya OpenCam ini and I saw your mouth moving but I'm going to mute it I can update 20 people now Mbak Dea, Mbak Sayyuk, Mas Paman kayaknya kita tunggu lagi gak baru 22 orang aku bebas sih bebas mungkin bisa disonding lagi kali di grup angkatan oke selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa tuh salah satu-satunya pengaturi TK yang bilang kalau lihat wajah-wajah itu lebih rentaktif daripada nama-nama kosong aja. Terima kasih. 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 2019 mulai publish-publish gitu pertama kali itu March 2019 and then after that dia akan keluar dari 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 Rifa Fauzia I'm going to mute Google Scholar ini baru aku screenshot tadi kebetulan angkanya lagi cantik kutipan 250 index 10 index IA10 nya juga 10 and ini sekilas aja kalau udah ada yang sharing-sharing CV pas di sebelum hari TK itu udah tau lah ya agak lumayan banyak lah gitu publikasi aku yang aku highlight ini ini yang Skopus ada yang Ki 3 meskipun jurnal itu kan ada fluktuasi kalau bisa dicek CVC mago juga misalnya yang ini IGC PBS ini waktu aku menulis terus dipublish disana 23 Mei 2020 ini Ki 3 sekarang entah udah naik Ki 2 atau udah turun jadi Ki 4 I'm not quite sure tapi waktu itu Ki 3 ada yang Ki 1 mostly Ki 3 tapi udah 4 nah kalau itu track record aku secara pribadi aja yang menulis aja kalau yang jurnal this is my journal I'll share journal of English language studies tahun 2020 paling terakhir 30 Desember itu Alhamdulillah udah diakritasi Sinta 3 dan setelah ini aku coba ngebantu 2 jurnal lain di kampus aku Rila Utamax kalau Elsa itu fokusnya ke bahasa Inggris kalau Rila itu bahasa apa aja masuk yang penting linguistik Utamax itu pendidikan bidang apa aja yang penting fokus di tren pendidikan dari pengalaman-pengalaman Elsa yang tahun lalu itu kayak mana ngisi-ngisi borong Sintanya itu sampai bisa dapat Sintanya 3 aku coba bantu 2 jurnal kampus lain Alhamdulillah mereka pun naik yang Utamax Sinta 3 juga yang Rila jadi Sinta 2 harapannya 2022 ini kalau bisa web of science sekarang lagi prosesnya ini entah itu Elsa pertama atau Rila atau Utamax tapi ya kalau bisa tetang-tetang lah ini Bitliasya Journal Rila Journal Utamax Journal kalau bisa visit untuk bantu lah ya dan ini pertanyaan-pertanyaan di slide di slide mayoritasnya basically all of it itu kayak flow dari theme building kayak nentuin author publication-nya itu seperti apa ada yang nanya ini anonymous semuanya dari menentukan author-nya itu atau basically dari awal itu kayak mana sampai bisa publikasi tips untuk nulis basic artikel yang bagus tricks untuk publish di Q1 sampai Q2 skopos and ada yang nanya what's my special writing routine jadi ya itu yang coba aku masukkan disini but break sebentar ada gak pertanyaan-pertanyaan lainnya mau ditanyakan yang selagi slide-slide ini dilanjutkan bisa sambil aku jawab ini sekalian baca chat atau kalau mau ada yang open mic bisa raise hand pakai jersey MU I don't have it Mas Barata ada pengalaman riset selain skripsi apa lagi publikasi karya ilmiah oh oke oke Mas Baramanyu belum ada pengalaman ya rumah aja Makanya pengen tahu caranya gimana disini oke kebetulan nanti adalah prosesnya I'll try to explain that to apa lagi nih I'm so sedulut I'm so sedulut I'm so sedulut pacaran I skopos satu cuma sedikit arsitektur hampir semuanya nulis collab lebih mudah-mudah collab atau sendiri oke sambil ini nanti aku jawab juga itu Mas Ahmad hmm collaborator luar pengalaman saya setiap collaborator dengan orang luar review-nya cepat oke collaborator luar terus apakah ini sendiri aja oke lanjut-lanjut lagi ya at least I got two solid questions here tips me lah referensi kita ada referensi yang dipilih oke jadi yang pertama ya untuk Mas Ramanya yang belum pernah publikasi gitu kalau pas mau mulai nulis itu pertama-tama topiknya itu apa kan semuanya juga ngomong kayak gitu kalau mau bikin riset ya topiknya seperti apa mau ngomong ngendosan atau ngomong ngomong kolega aja gitu tentuin dulu keywordnya itu seperti apa topiknya seperti apa pakai aja kata-kata kuncinya itu kalau misalnya itu pendidikan pendidikan itu masih terlalu lebar pendidikan apa spesifiknya lebih spesifik lebih spesifik makin spesifik lagi itu tuh makin bagus sampai bisa dapat orang-orang yang memang ketidikan itu jadi misalnya ya memang karena aku pendidikan bahasa Inggris aku misalnya ngasih konsultasinya ke area-area itu jadi maaf untuk yang pengen lebih tahu riset yang di bidang-bidang saintec atau di hukum gitu karena that's not my expertise tapi misalnya yang pendidikan ada yang mau decide untuk coba kolaborasi karena belum pernah publikasi begitu aja so the first thing that I would like to talk with them itu topiknya tentang apa so maybe so maybe it's an education maybe it's about it involves their students maybe they want to do a survey but what specifically metodenya bisa jadi keywordnya itu entah itu CDA atau multimodal SQL dan lain-lain pokoknya makin spesifik makin bagus yang kedua nah ini yang ditentukan this is also one of the tips tricks untuk bisa diterima di jurnal-jurnal bagus yang Skopo atau was research gap ini itu harus jelas I don't mind explain this if needed tapi kalau bisa ada gak yang tau lah gitu research gap ini nih kayak mana ada gak yang mau move forward coba jelasin what do you understand about research gap ini mbak mungkin kalau konteks riset akademis aku gak bisa jawab ya tapi kalau di konteks aku di kantor research gap itu kondisi yang diharapkan versus kondisi saat ini itulah research gapnya apa namanya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai ke kondisi yang diharapkan oke itu bagus banget jawabannya itu salah satu interpretasi research gap yang memang solid banget realitanya seperti apa idealnya seperti apa berarti ada kesencangan diantaranya itu gambarnya ini kalau research gap ya emang klipartnya semuanya kayak gini aja jeksa puzzle terus apa yang kosong pokoknya topiknya apa tadi misalnya kan keywordsnya kita tentukan misalnya tentang multimodality risetnya mungkin tentang something simple analysis advertisement sosial media yang dibuat seorang artis misalnya ya nanti aku tunjuk mas Ahmad yang setelah udah dapat keywordsnya itu nanti kan kita baca-baca antara google scholar atau database yang lain jurnal tertentu terus dilihat yang jarang dilakukan orang itu seperti apa dia enggak harus spesifik apa yang idealnya seperti apa terus dilihat seperti apa tapi yang pentingnya itu research gap itu something that people haven't done or something people have done less yang jarang dilakukan yang masih ada area kosong little is known about this stuff very few people have done this little research is found regarding this topic jadi kalau ada kata-katanya kayak gitu itu research gapnya kita coba bisa masuk ke area itu udah kelar udah dapat keywordsnya udah dapat research gapnya langsung kita bikin aja draft emretnya karena ini kan masih mikir topiknya itu seperti apa mikir mau bikin artikelnya itu seperti apa baru ditatap diskusi dengan kawan yang oke kita mau yuk collab atau belum lagi punya kawan yang untuk collab tapi kerangkanya dulu buat intronya itu kayak-kaya seperti apa entah itu cuma bullet points kalimatnya aja tapi kalau ada draftnya ini yang bisa di-shirt aja ke kawan gitu kayak-kira researchnya aku mau buat seperti ini ini draftnya gitu intronya mungkin seperti ini metodenya mungkin seperti ini data-reviewnya kayaknya studi-studi ini yang bagus resultsnya mungkin kayak gini discussionnya adalah artikel-artikel bagus mungkin ini bisa kita citasin gitu gak perlu yang mudah lengkap paragraph aja bullet point aja tapi udah ada draftnya udah jelas bullet pointnya seperti apa at least that's the way that I would do it whenever I try to collab with someone tadi Mas Ahmad Faishan mau open mic aku jadi gak buka kamera ya lagi di jalan juga ini tadi yang terkait dengan research gap ini kayak seperti permasalahan yang mau kita angkat ya gitu bukan sih ya kalau bisa dipertajam lagi permasalahan yang mau diangkat itu benar tapi permasalahannya itu harus lebih spesifiknya something that mungkin orang lain jarang lakukan jadi ada tuh kata-kata kuncinya itu little research has been done about this jadi itu bukan cuma kayak masalah kita mau analisis X atau Y bukan cuma masalah kita mau mencari tahu efek dari X terhadap Y atau Z atau M atau A karena itu tuh cuma masalahnya aja itu masih straight forward masih bisa dibilang ya kalau sebagai komentar editor itu kayak dry karena belum ada kesenjangannya itu belum ada yang menarik tentang analisis ini so you want to analyze this and this and this why kenapa alasannya ya kasih lah itu research gap mas barata boleh kalau saya terdengar ya dengar ini pengalaman saya nulis nulis tentang material jadi saya pernah coba submit di journal dengan impact factor lebih dari 10 dengan apa namanya penelitian saya saat ini ternyata mereka menolak karena hampir gak ada novelty nya ternyata terus saya tarik saya masukkan di jurnal dengan impact factor yang agak lebih rendah sekitar 8 mereka kesusahan cari reviewer yang punya bahan sama punya pengalaman sama jadi agak bingung juga mengenai research gap ini apalagi yang berkaitan dengan novelty karena gak semuanya bisa kita tulis gak semuanya juga kita bisa submit dengan journal yang punya spot seperti itu itu sih kak pengalaman aja sih kak ya kalau pengalaman mas barata itu kendalanya bukan di research gap mas barata bukan disitu tapi kendalnya itu dari pemilihan journalnya aja kan yang pemilik journal itu kan juga orang-orang yang berbeda ada journalnya dimiliki oleh orang atau instansi yang mereka memang punya peer reviewer yang banyak luas pengalamannya juga bisa handle topik-topik seperti ini dan kebetulan waktu itu mereka juga lagi available jadi tergantung timingnya juga mungkin kalau misalnya disubmit lagi ke journal yang sebelumnya itu barangkali mereka udah ketemu peer reviewer yang bisa menerima research gapnya itu yang bisa mengomentari research gap atau topik penelitian mas barata yang waktu itu disubmitkan karena kan tergantung juga saat kita submit bisa jadi ya pengalaman aku sebagai journal editor juga kadang-kadang kan juga ada periode dimana banyak profesor luar negeri itu yang mereka lagi on leave jadi kayak dapat artikel topiknya tentang ini terus ada aku peer reviewer yang memang expertnya disitu aku shoot email request dia untuk nge-review tapi dia lagi on leave tunggu bulan depan lagi baru bisa balai jadi mungkin waktu itu karena dia nggak available and I don't have any other peer reviewer untuk melakukan itu makanya aku decline paper ya mas barata gitu karena tidak bisa reviewnya because I don't have the people to do it at that time bisa jadi kayak gitu makanya lama betul oke makasih Kak oke I'm glad that helps nah yang kedua choosing co-authors choosing co-authors I think I can go through this quickly because this is basically the point of our group lah tapi untuk yang masih di awal-awal waktu pengalaman aku dia satu aku nyari co-authors itu langsung nyari dosen kampus aja bisa juga kita lakukan di S2 atau S3 mau collab gitu siapa yang topiknya sama dengan mirip dengan kita termasuk juga ini bagian dari riset staff-staff kampus kita itu seperti apa kan waktu kita aplikasi kita kan udah riset gitu siapa-siapa aja orang-orangnya kan bisa lebih detail pulang aja lagi cek orang-orangnya yang di departemen kita namanya plus Google Scholar atau Research Gate atau Skopus atau Orchid kalau yang masih di dalam negeri Sinta namanya ke si Google plus Sinta gitu aja jadi bisa lihat mereka itu seperti apa yang paling tinggi citasinya atau yang kedua paling tinggi atau yang paling banyak publikasinya yang paling banyak citasinya atau memang tertarik aja kita mungkin buat profilnya aja bisa aja kita shoot aja email dari mereka cek emailnya kalau di Google Scholar kan enggak bisa dilihat tapi kan bisa diklik aja nanti papernya terus ada emailnya bisa shoot yang penting sopan-sopan aja atau ya kita-kita supernova kalau ada yang sama topiknya risetnya mau seperti apa biodatanya kan udah dibuka udah bentuk Excel jadi kalau ada bidangnya yang sama ya mau mau collab share aja emailnya atau dengan mahasiswa sendiri kita jangan bayas aja dengan cuma dosen-dosen aja yang berpengalaman terus cuma mau sama mereka aja nulisnya mahasiswa kita pun juga punya banyak ide junior-junior aku yang lain-lain kalau misalnya mereka belum tahu pun mereka pasti adalah yang tertarik mau coba belajar dan pilih jurnal jadi draftnya udah tim penulisnya udah sekarang nyari jurnalnya aja lagi yang paling basicnya paling simple nya ya cari aja dari Simago yang Simago ini website untuk mencari jurnal-jurnal Skopus jadi bisa diklik aja linknya ini atau cari aja langsung di google sekarang Simago and check di jurnal rankings liat aja nanti pendidikannya bidangnya seperti apa mau jurnal apa buka aja cari homepagenya itu udah banyak banget atau rekomendasi kawan-kawan dari kolega kira-kira topik saya seperti ini kan draftnya tadi udah dibuat topiknya udah tahu keywordsnya juga udah spesifik jadi mau cari jurnal yang pas untuk artikel saya ini seperti apa artikel kami seperti apa jadi cari aja lagi disitu udah dapat maybe three or five choices jangan lupa itu tolong di cross out di bells list if you guys not notice this is list of predatory journals yang publishers yang mereka itu gak akan melewati proses peer review tapi langsung menerima minta duit gitu wajah terus gak ada di cek papernya redator sama sekali gak ada proses peer review gak ada akuntabilitas jadi kalau ada jurnal-jurnal mau dipilih langsung buka listnya ini terus di cek kalau gak muncul dalam websitenya berarti itu jurnalnya masih aman lah tapi kalau muncul jangan sampai kesitu atau ya aku pun juga suka lihat-lihat call for papers IG publikasi ilmiah atau mungkin ada yang tahu akun-akun call for paper lain yang mana kalian suka rekan-rekan bisa cek juga untuk cari-cari jurnal lain call for papers ya inilah untuk jurnal aku yang Elsa bisa dilihat seperti apa jurnalnya skopnya itu mintanya seperti apa so for my journal it would be like English language anything any discipline are welcome as long as it's relevant to English language particularly kalau misalnya konteksnya itu di developing and emerging countries linknya most of the time mereka pasti ada itu ada di call paper-nya informasi yang penting-penting kayak publication schedule-nya itu Februari Juni Oktober berarti ini try and well ada jurnal yang publication schedule-nya itu cuma dua kali per tahun atau bahkan sampai beberapa kali per bulan itu gak masalah tapi termasuk juga untuk consideration quality-nya itu seperti apa publication schedule ini juga ini tandanya mereka itu beberapa kali sering publikasi isu bukan berarti mau submit paper itu harus nunggu pas bulan Februari Juni atau Oktober atau mereka ada deadline-deadline tertentu submit-nya bisa kapan aja cuma mereka bakal consider papernya review terus-terus tapi mereka cuma bakal rilis secara official-nya pas bulan-bulan ini aja open access and press policy double point peer review policy fee-nya bisa cek jurnal bisa di DOEG itu di filter apakah itu tuh gratis atau tidak kalau mereka ada fee bisa dicek juga pastikan fee-nya itu tuh untuk submit itu ada fee gak kalau else-nya kebetulan gak tapi kalau misalnya udah diterima terus mau dipublish itu barulah kebanyakan fee-nya tuh 50 USD tapi ada khusus-khusus untuk author yang high index-nya tuh udah dua disk focus we actually give it for free nanti itu dikasih diskon gratis gak perlu bayarnya atau yang affiliated with different countries jadi misalnya mas beramatnya dengan mas ayub lah misalnya mau collab mau publish disini dari dua negara lain yang satu Indonesia yang satu lagi di UK I don't know tapi kayak different countries gitu bisa publish kesini meskipun normalnya itu harus bayar 50 USD tapi jadinya free jadi pas cek-cek di jurnal itu dapat jurnalnya cek di bail list cek juga nanti publication fee-nya itu sering banget jurnal itu mereka ada syarat-syarat khusus di mana author itu bisa ngasih waiver apalagi untuk yang datang dari affiliasi countries yang kurang maju yang kurang gitu GDP-nya kayak Bangladesh atau Pakistan itu biasanya mereka free aja gitu karena datang dari negara tersebut indexing-nya tergantung kualitasnya publishing-nya dari mana apakah mereka itu organisasi tertentu atau mereka berbasis kampus and editorial process-nya ini kalau bisa di-zoom sedikit lagi editorial process biasanya bervariasi tapi secara generalnya itu seperti ini paper-nya tadi kan pertama udah ditentukan topiknya udah ada draft-nya udah ada tim penulisnya dan semacamnya pokoknya udah kelar riset-nya udah done submit ke jurnal itu biasanya it would take a few days kalau aku di-zoa I try to answer as quickly as possible so I only take maximum three days untuk acknowledge submission mereka tuh udah masuk kasih balasan seperti apa papernya itu nanti akan melewati proses initial review dulu ini belum lagi papernya akan dikirim ke profesor-profesor expert lain-lain itu untuk di-review belum lagi ini masih yang secara internal bakal di-check dulu dia cocok dengan skopnya karena memang pengalamanku jurnal aku itu bahasa Inggris pendidikan bahasa Inggris tapi bisa pula masuk paper neurologi ada yang paper tentang matematika gitu so I can't aku gak mungkin sembarangan ngirim ini ke profesor lain-lain gitu padahal itu bukan bilang aku aku bacanya pun gak paham jadi harus dicek dulu sebagai editor ini masuk anak stopnya selain itu dicek juga plagiarism percentage-nya jurnal pun itu beda-beda juga tolerance-nya ada yang kalau misalnya 30% itu masih oke tapi disuruh otonya untuk tolong turunkan lagi belum di-reject tapi tolong turunkan lagi atau yang tolerance-nya itu memang hard banget harus dibawah 10% jadi kalau lebih dari itu aja langsung di-declin-nya tergantung jurnal masing-masing udah dan itu udah kelar bedscope-nya dia original bukan plagiat barulah dikinim ke peer review nah this is the process that will take a long time tiga bulan tuh udah standarnya dan memang oke lah gitu karena kalau tiga bulan ini kan berarti submission-nya ada lewat prosesnya editornya ada mereka ngecek paper-nya seperti apa profesor-profesor yang di-reach up itu at least more than just one people ya minimal itu harusnya dua atau empat lah ya paling minimal untuk jurnal yang bagus yang rata-rata mereka itu sinta empat atau sinta tiga udah ada proses mereka cek itu profesor-profesor itu kan juga sibuk it would be very rare for you to find professors that would submit their reviews within a day or two mayoritas sebutuhnya sampai tiga minggu kalau kurang dari tiga minggu itu biasanya mereka bakal bilang decline-nya jalan langsung di request-nya itu that's why it would take about three and even more nah itu pun juga masih proses mereka nge-review-nya mereka komentarin paper-paperi kita seperti apa mereka kasih ke kita editornya juga cek kasih ke author-nya itu pun juga mematih proses dimana author-nya sendiri untuk perbaiki itu makanya rata-rata memang tiga bulan itu yang paling cepat lebih cepat dari itu ya mungkin jurnalnya enggak terlalu di-check lah kualitasnya apalagi untuk yang editor yang telah selalu quick submit langsung main publish gitu aja belum ada proses review nah itu tuh yang apa tanda kualitasnya itu belum bagus tapi udah udah selesai kereview udah kelar bisa di-accept barulah masih ke proses copy editing it would probably just take about two weeks or more karena ini prosesnya cuma untuk matikan enggak ada lagi yang salah-salah proofreading grammarnya punctuation-nya layout-nya gambarnya harus jelas kalau table table usahakan jangan gambar ya jangan jpeg table itu harusnya memang bisa di-editable gambarnya kalau ada tulisan itu kalau misalnya di zoom dapet-dapet itu itu harus jelas kalau blur itu bakal mereka minta ganti lagi ganti ke Jeff ganti ke format lain biar dia lebih jelas kalau misalnya di zoom ke dalam final check saja baru masuk ke production itu nanti di-publish dia kasih doi kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand in the meantime aku coba catch up dengan chat lihat pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah terkumpul Mas Arya Mas Arya boleh open mic oke Mbak Tatum halo halo terima kasih banget sudah bikin acara ini untuk teman-teman support Nova saya ngerasa enlisten dengannya saya punya beberapa pertanyaan cuman ini kayak ya kayak trivial aja gini Mbak saya kebeneran juga lagi disuruh nulis tapi lagi stuck di introduction soalnya bidang yang saya tulis ini agak jauh dari bidang yang biasa saya kerjain untuk nyusun introduction yang baik gimana sih Mbak sebaiknya biasanya kan general dulu nih terus selama-lama mengerucut ke riset gapnya kita gitu kan nah itu biasanya gaya penulisannya itu kayak gimana terus ada tips-tipsnya nggak terus ini Mbak pernah punya pengalaman nggak Mbak misalnya dulu Mbak Tatum pernah isu publication yang di Q1 atau Q2 gitu terus gini saya ngeliat untuk penelitian yang saya kerjakan dengan peralatan yang ya seadanya itu kayaknya sih masuknya Q3 gitu karena saya ngeliat yang di jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh negara berantah-berantah itu biasanya kalau saya cek di sini Maku reputasinya Q3 ya kayak negara kayak Lituania gitu-gitulah ya terus kalau liat-liat yang negara-negara kayak Q1 eh yang kalau saya liat publisher publisher yang Q1 atau Q2 itu kayaknya peralatannya lebih lengkap terus datanya lebih banyak gitu nah sebenarnya ada kemungkinan nggak sih untuk menaikkan dalam tanda kutip ya penelitian atau paper yang lagi saya tulis ini untuk my class misalnya saya sakit ke Q2 atau Q1 ini bisa masuk gitu misalnya terima kasih Mbak itu aja oke Mas Arya thank you so much for your question yang pertama soal intro ya kayak mana cara nulisnya yang bagus please for four stars itu aku ngasih perspektifnya untuk jawabin ini sebagai editor dulu ya kalau sebagai penulis kan kita memang selalu mikir paper itu pas kita nulis rasanya udah satu paragraf terus nggak puas pengen hapus aja pengen ulang aja lagi gitu pokoknya Bob nggak adalah puas perfectionist banget tapi sebagai editor I don't really care how perfect your writing is going to be at first yang penting itu pas aku baca nampak nggak research gapnya itu seperti apa do you actually have a solid purpose karena kan semua paper itu mau melakukan sesuatu masalahnya itu pasti ada selalu ada tapi gapnya itu jelas nggak kesenjangannya itu what are they trying to say what's urgent about this misalnya ada Pak Pepper yang pengen menganalisis tentang buku tertentu evaluasi gender differences in textbook or whatever like that is it important is it urgent is there anything unique about it jadi kalau bisa semakin cepat paragraf pertama kedua ketiga kalau udah langsung menjawab hal itu yang unik tentang penelitian ini adalah what's unique about this research the uniqueness of this research little has been known regarding this 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 most people have been doing have been researching this topic through surveys through interviews but very rarely have they done a specific case study about this or most people have done surveys at an interview but rarely people have done a longitudinal study about this jadi semakin jelas research gapnya itu langsung di paragraf pertama kedua ketiga udah ada itu itu langsung aku sebagai editor aku highlight oke ini potential I'm going to keep this I'm going to keep reading this karena jelas papernya ini ada potensi kalau itu belum jelas well to be honest I would be bored jadi langsung ada komentar aja ini sekatnya mana ini and then I would probably just gloss over the rest karena sebagai editor juga ada ratusan paper-paper lain tiap hari itu tuh ada lusinen yang perlu diavaluasi jadi sulit kalau yang sebasis research gap itu tuh belum jelas belum lagi masalah metode belum lagi yang lain-lain yang pengen diketahui itu untuk editor jurnal-jurnal Sinta yang level tinggi dan Skopus memang selalu itu itu juga pengalamanku waktu menulis di Q1 Q2 the first thing that the editor comment waktu itu aku submit ke paper Teaching English with Technology itu Q1 jurnal dari Poland itu langsung itu yang dipertanyakan sama editornya what's your research gap kalau untuk menaikkan Skopus-Skopus lain gitu tergantung jurnal gitu I think that maybe Mbak Suci yang sudah jurnalnya udah Skopus Q3 tadi if I'm remembering correctly Mbak Suci kayaknya bisa jauh lebih detail because evidently my journal itu ya masih Sinta 3 I haven't gone through the process dan belum kelar tapi Mbak Suci udah Skopus Q3 jurnalnya tapi kalau dibandingin Mbak Tatum aku masih bocil eh tadi gimana tadi pertanyaannya sorry Mas Arya ya jadi gini saya punya penelitian terus saya lagi nulis juga nih terus kalau saya lihat-lihat saya compare-compare kayaknya dengan peralatan dan data yang saya punya itu kayaknya sih paling banter termasuknya Q3 karena untuk Q2 saya harus punya peralatan tambahan terus datanya juga lengkap biasanya kalau saya ngeliat-ngeliat yang tipikal jurnal di Q1 sama Q2 sih saya agak minder gitu ya mungkin kalau saya nyoba-nyoba bakal ketolak cuman pernah ada pengalaman gak sih misalnya jurnal misalnya Mbak Tatum kan ini saya rasa ini Q3 tapi yaudah coba aja masukin ke yang yang lebih tinggi gitu terus keterima gitu karena ada pengalaman dan tipsnya gimana oke Mbak Suci boleh jawab duluan gak itu pertanyaan kalau dari segi penulis sorry aku juga karko masih bocil banget jadi di Skopus aku masih prosiding aja tapi dari aku juga jawab dari segi editor dan dari guru besar yang jadi mentor aku nah yang pertama itu triknya kita tuh ngelis dulu pokoknya jangan gak pede karena dari awal tuh memang punya kita tuh istilahnya kalau punya saya sendiri apa nih sampah gitu tapi yaudah disubmit aja yang penting pas awal tuh kita udah filter sendiri yang pertama itu saran dari prof mentornya saya kita bikin lima sama kayak kita mau ngeplay kampus kan kita bikin list nah sama jurnal kita bikin list yang pertama tuh yang paling tinggi jadi key 1 key 2 key 3 jadi always have like 5 journals alternative once misalnya tadi ada editor yang reject karena gak jangan minder karena ketika kita di reject itu 50-50 bisa jadi kita salah atau yang kayak tadi mbak tatum cerita karena kayak saya nge reject orang kadang terlalu banyak paper gitu jadi hal sepilih kadang bisa ter reject di momen yang tidak tepat gak sesuai dengan yang bersangkutan jadi disubmit aja mas key 1 key 2 itu di ranking punya 5 alternatif kemudian gini saran saran yang kedua jangan lebih dari 5 tahun jadi yang kita reference tuh 5 tahun kalau misalnya gini kalau di Skopus tuh kan antriannya lama banget nah jaga-jaga 4 tahun deh paling mentok dan usahakan misalnya mau di Elsevier nanti lihat aja listnya di Elsevier terus jurnal apa usahakan untuk citasi dari jurnal tersebut gitu jadi at least ada paper dari jurnal yang mau kita tembak tadi nah kan tadi ada 5 alternatif kelima-limanya draft kita itu bisa jadi beda untuk masing-masing sama kayak kita apply kampus ada pasti personal statement yang kita edit-edit dikit nah it's the same for our draft gitu kemudian ada tambah lagi mbak apa ya ini grammar jadi as simple as kita lihat itu dari negara mana jadi kalau misalnya itu ke UK ya kita sesuaikan bahasanya gitu kalau atau jangan bercampur-campur gitu nanti di UK di US kayak gitu sih sekilas saran yang aku catat soalnya aku masih boco maaf ya guys iya tapi untuk nambah ya dari mbak suci itu juga termasuk dari tips-tips nulis arti yang bagus apalagi dua tips yang paling solid itu reference itu seakan lima tahun terakhir sometimes people would tolerate if it's like ten years ago cuma memang ya mbak suci kita sebagai editor asalnya kayak nyeh gitu ya kalau misalnya ngeliat paper yang ngetikannya paper 2013 oh ini mbak tatum mbak tatum ada gini juga enggak kalau kalau di aku itu sama in chiefnya aku udah dititipin ini yang disitasi berapa cuma 16 doang reference-nya udah dikit aja kayak gitu jadi jumlah paper yang kita citasi itu juga bisa jadi dikit gara-gara itu mbak tatum gitu juga enggak iya kalau citasi rekomanku minimal itu 25 kalau mbak suci gimana udah skopus ketiga minimalnya berapa mbak suci kalau di aku masih 20 jadi kalau kayak 16 kan kurang 4 ya itu tetap di reject aja karena saking banyaknya paper yang masuk iya tapi itu juga memang agak fleksibel ya gitu sometimes i would get papers yang quality tulisannya itu memang bagus banget potensialnya high tapi emang reference-nya minim karena orangnya tuh pandai berargumen dengan ide-nya sendiri tapi dia jarang nge-sitasi itu masih aku kasih kesempatan jadi kan tergantung juga paper-nya seperti apa and i would like to also add on miss suci's answer mengenai minder-minder lah gitu ya apakah paper kita pantas Q1 atau Q2 atau Q3 gitu tuh ini my personal trick aja any paper that i have i submit it immediately to paper yang paling tinggi ke jurnal yang paling tinggi kualitasnya Q1 karena di jurnal-jurnal itu itu kan selalu dia evaluasi the way that they would answer it they always provide feedback jadi aku submit aja ke jurnal Q1 langsung mau paper aku sampah mau paper aku bagus gimana aja aku langsung pilih aja jurnal Q1 entah itu masih bakal di reject that's okay because what i'm aiming for is their feedback mereka bakal nge-reject tapi mereka nge-rejectnya itu ngasih masukan kenapa ini kurang salahnya dimana what should i do to improve it jadi sasaranku itu aja udah selesai dapet feedbacknya itu baru nanti aku cari-cari jurnal-jurnal yang lain entah itu masih Q1 atau aku turunkan jadi Q2 atau Q3 karena itu merasa yang lebih pede I don't really care about it karena feedbacknya itu yang dicari kayak mana cara improve-nya itu paper-nya sampai layak I think that's it I think that's it click on the most area subscribe oke oke sebentar ini aku lihat yang di chat ada yang nanya juga ya tadi yang apakah bagusnya itu collab dengan kawan-kawan lain atau dengan sendiri aja karena tendensinya itu kayaknya paper banyakan yang dipublish itu tuh kalau banyak author this actually doesn't really matter cuma masalah apakah kita itu perlu collab atau cuma main sendiri aja itu lebih ke penulisnya daripada editornya kalau editor kita gak terlalu peduli-peduli banget sih apakah paper ini dari multiple countries multiple affiliations atau multiple authors yang penting tuh paper-nya aja bukan author-nya di bagian penulisnya itu tuh mungkin berpengaruh in terms of the quality of their work mungkin mereka tuh pengennya ada orang lain yang bisa assist di finance-nya atau assist di bagian food feeding-nya assist di bagian theoretical basis-nya itu secara general I do actually recommend that you collab with someone else bukan cuma masalah karena itu tuh dari koneksinya itu mereka bisa jadi lebih banyak but also because daripada jadi lone wolf yang kita tuh cuma tahu sendiri-sendiri aja kayak mana itu sepertinya kalau kita kelak dengan orang-orang lain mereka bisa ngebantu kita juga meskipun itu cuma dari segi perbedingnya itu seperti apa tapi juga ke depan-depannya bukan cuma paper-nya sampai selesai tapi kan yang ngesitasinya itu ke depan-depannya paper-nya udah selesai udah kelar oke done kalau misalnya cuma kita aja sebagai soul author kita punya full responsibility untuk nge-share paper itu untuk minta orang-orang lain untuk tolong citasi paper saya lah gitu misalnya tapi kalau ada co-authors yang lain selain mereka udah ngebantu di proses artikel itu masih jadi draft terus udah dipublikasi setelah publikasi itu dan ke depan-depannya tonton ke depan mereka tuh juga ngebantu di bagian citasinya itu because they have their own students who would cite their own paper they would have their own colleagues who would cite their own paper and because you have your name there citasi mumpun terbantu juga jadi memang kalau aku secara rekomen ke lab mas Fati Yaris Fati Yaris gimana aku baru join nih maafnya pakai baju MU yang pendukung jadi mungkin biar lebih mudah panggil aja Mahendra ya jadi agak susah panggil Fati Yaris mungkin pakai Mahendra jadi aku ingin nanya nih masalah tentang paper masalah tentang apa ya reference jadi aku pertama kan ada tadi tentang reference yang harus paling gak paper literature-nya adalah yang 5 tahun atau bahkan 10 tahun sebelumnya paling gak nonton-nontonnya nah kebanyakan di paper yang di ilmu komputer khususnya di komputer science itu kebanyakan beberapa ada yang agak jadul contoh dosenku kemarin ngambil tentang patch rank patch ranking dimana paper patch ranking ini kebetulan yang buat si Sergei Brin itu tahun 1999 atau 1998 tapi paper tersebut secara comprehensive dia dibuatnya paper dosenku ini tahun 2018 kebawah jadi berarti itu dari angka tersebut apakah itu juga menunjukkan sebuah relevansi atau karena kan gak semua literatur ada yang tradit kayak gitu dan juga mungkin ada kisah unik juga masalah paper aku bikin paper tentang data warehouse dimana paper ini mungkin karena untuk kebutuhan kampus aja sih kayak untuk lulus gitu jadi harus bikin paper aku buat agak ngaco tapi dari outputnya udah lumayan namun pada saat aku kuliah baru aja di terangin tentang data warehouse ternyata konsep data warehouse yang dimaksin itu dengan paper yang aku buat itu cukup merenceng atau berbeda itu apakah ada pemasaran atau gimana gitu aja sih pengen cerita gitu oke untuk yang pertama soal citasi itu yang terlalu lama kalau misalnya semuanya itu memang dibawah 2018 itu memang berpotensi bakal dirijak gitu karena gak ada kebaruan kalau teori apalagi dibuat oleh profesor yang tahun-tahun dulu ya memang we can't help it mereka publishnya di tahun 1960-an kayak misalnya mau meneliti tentang politeness atau teori speech acts yang lain-lain itu kan pelopornya itu memang publish teori mereka itu di tahun-tahun di bawah 2000-an disitasi itu oke aja karena itu basis teorinya cuma secara keseluruhannya kita harus add something new about it kenapa teori yang lama-lama itu mau dipakai lagi apa yang sudah dibahas orang-orang lain studi-sudi lain yang menggunakan teori ini kan itu tuh disitasi jadi menambah jadi reference-nya itu memang bukan cuma tahun 19-an atau tahun di bawah 2018-an tapi ada yang tahun 2021-2022 kalau yang kedua bisa ulang lagi maksudnya papernya ngaco tapi outputnya lumayan cuma melenceng jadi sebenarnya kalau secara rangkaian penulisannya sih udah cukup rapi tapi output yang diberikan ternyata tidak menggambarkan dari teori yang aku dapetin pada saat tadi pagi karena juga di kampusku data warehouse itu gak begitu secara materinya gak begitu diperdalam lagi sama dosenku karena satu hal dan lain sebab jadi aku dapet reference-nya dari google dan sebagainya jadi agak ketika bikin paper outputnya yang aku baca udah cukup baik nih secara penelitian yang aku lakuin review review gak ada revisi terus juga secara apa namanya itu secara conclusion juga gak ada revisi sampai situ tapi bermasalah ketika pada saat tadi kuliah ternyata konsep yang data warehouse yang dimaksud sama dia agak berbeda dengan paper yang kubuan oke oke kalau di pengalaman kesepak editor dapat juga paper-paper yang kayak gitu yang outputnya itu resorts-nya diskusinya itu keren banget mantap banget tapi aku cek di letter previewnya atau di intronya tentunya teorinya ngawur melenceng gitu kayak agak selaras gitu jadi ya memang tergantung juga editornya nangkap atau enggak yang benar-benar ngecek kualitasnya memang udah berpengalaman lah gitu untuk ngecek keselarasan antara teori dengan outputnya itu mereka bakal point that thing out apalagi sedangkan sehal sesepele apakah citasi mereka itu yang di inteks mereka bikin putri 2020 tapi tadi di reference-nya itu sama sekali gak ada itu kan dicek juga termasuk juga hal seperti itu kalau misalnya ada ketidakselarasan kok question-nya seperti ini tapi answer-nya seperti ini answer-nya bagus tapi tolong ralat lagi question-nya tolong di-pick dari PC biasanya kayak gitu aja masalahnya tapi itu normal aja nothing that would get you in trouble oke oke ini pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut lagi share screen-nya mas Ayub oke terima kasih kedengeran ya kata ya oke jadi sedikit cerita pengalaman di bidang saya itu kan di medical imaging itu seringkali ketika kita melakukan pengambilan data dituntut untuk menghasilkan dari saat pengambilan data itu dihasilkan lebih dari satu paper gitu jadi ada beberapa topik yang dipublish beberapa judul gitu lah saya pengen tanya dari sisi editor atau reviewer gitu ya apakah itu sering terjadi di dalam satu kali submit ada banyak judul dari data yang sama kemudian apakah itu juga bisa mengkurangi nilai kredibilitas sebuah apa ya kita sebagai yang submit gitu oke ini reference-nya maksudnya dari satu data yang sama ini maksudnya kayak dari jurnal yang sama gitu aja gitu atau dari orang yang sama jadi kita misalnya ngambil data di sebuah rumah sakit dengan pasien misalnya 50 pasien karena kita kan sistemnya kayak etiknya sulit kemudian alatnya juga sulit pemanfaatan radiasinya banyak segi etiknya jadi kita sekali semuanya gitu sekali sekali ambil gitu lah kalau itu kan soal data collection-nya itu gak masalah itu ya masalah itu kalau referensinya mungkin dari satu jurnal sampai 10 buah dari jurnal itu aja itu tuh kayak terlalu apa tuh apa namanya i don't know di indonesian tapi kayak di english kayak kayak terlalu jurnal itu gitu lah sama jurnalnya itu gak boleh atau terlalu banyak ngesitasi paper oleh satu author aja keseringan itu tuh kita ngesitasi diri sendiri di paper kita sendiri terlalu banyak sampai lebih dari tiga tiga tuh udah limitnya lah maksimalnya gitu kalau lebih dari itu tuh itu cuma naikin citasi sendiri aja itu gak bagus itu aja tapi kalau soal data mau dari satu tempat yang sama aja itu gak masalah yang penting aja justifikasinya aja kenapa pilih banyak orang dari satu tempat ini kenapa populasi ini sama aja kayak kita mau pre-test post-test assessment kelas tertentu sekolah tertentu kenapa pilih sekolah itu kenapa pilih murid kelas itu kenapa pilih murid tingkat ini yang penting gak ada alasan itu aja jadi lebih ke ini sih kak aneh terkadang itu di lapangan ya di lapangan kan ya kalau kita sebagai ada yang mahasiswa kemudian ada dosen-dosen itu kan saling menunggangi ya terkadang dalam sebuah jurnal gitu kan jadi mereka mencoba jadi first author kemudian saya nanti di topik ini jadi first author seperti itulah ya kan tau ya itu kira-kira gimana komentarnya kalau itu penelitiannya sama persis itu karena kan kalau orang-orang banyaknya itu kan harusnya berbeda gitu at least from my experience aku ini saya asisten mulai dari semester 3 itu admittedly dia gak sebagai kelinci percobaan gitu sama dosen aku pengalaman kayak backstory sedikit aja semester 3 waktu itu aku aja yang interested dengan coba nulis-nulis riset kalau orang asisten saya itu kan biasanya jarang ya yang mau nulis riset atau bahkan tahu soal itu aku karena udah ketahuan duluan aja terus memang tertarik mau belajar aja ternyata berhasil aku nulis artikel jadi dosen aku pengen coba ngebawa hal ini ke seluruh murid kelas jadi gara-gara aku semester 4 semuanya itu malah ditutup untuk ujian harus nulis artikel jadi pengalamannya kayak gitu semuanya itu harus nulis artikel individu masing-masing harus first author papernya itu mereka kan banyak buat-buatnya sendiri tapi semuanya punya giliran sebagai first author untuk paper mereka sendiri sisa 4 lainnya entah itu dosen atau itu kawan-kawan mereka tapi itu ada saling bantunya jadi siapa yang sampai sempat dipublishnya itu mereka semua pun naik jadi citasinya naik track recordnya jadinya waktu itu sempat bosing juga karena kayak kelas aku angkatan aku jadi dapat mahasiswa S1 langsung banyak-banyak masalah publikasinya itu karena gara-gara itu project itu artikel itu dijadiin project untuk ujian tapi itu swasta makanya bisa dapat bebas kalau misalnya papernya atau designnya sama persis dan cuma satu aja terus competing siapa yang mau jadi first author yaitu konflik sendiri yang harus didiskusikan lebih lanjut siapa yang lebih patah kontribusinya siapa yang paling duluan siapa yang mau dikreditkan itu case by case siapa yang merasa lebih berhak kalau solusinya most likely kalau misalnya aku di situasi itu papernya cuma satu terus ada probably 3-4 orang competing butuh untuk jadi penulis pertama ya bikin papernya lain aja lagi ya menggunakan data yang sama tapi area-nya itu beda itu termasuk satu slide nanti ada aku selesai lagi akhirnya solusi yang selalu kita gunakan itu jadi dengan data yang sama kita menghasilkan banyak penelitian ditaruh di conference yang sama jadi kayak ya agak lucu sih sebenarnya kalau kita lagi speaker oke oke terima kasih oke kita lanjut lagi share screennya tadi the session breaks has been very good strong papers have basically the tips and tricks-nya itu obviously the first one no plagiarism paper tuh punya percentage tolerance-nya sendiri waktu kalau kita mau cek itu bisa pakai flagly atau grammarly yang turnitin checker atau yang turnitin yang kedua good synthesis-nya ini ini yang banyak tadi udah dijelaskan oleh Mbak Suci juga literature review-nya itu harus yang publish within the past 5-10 years karena harus ada kebaruannya itu teorinya datanya kalau datanya mau pakai yang pasien di tahun 2005-an atau misalnya literature review gak mau take it to account data-data yang udah dipublikasi di tahun 2000-an atau yang teorinya yang berasal dari tahun 1960-an itu gak masalah yang penting ada argumen-argumen baru yang mencintasi paper-paper yang baru dipublish 5 years itu yang save 10 years ya depending on the editor juga karena journal tuh beda-beda juga ada orang yang kalau misalnya ngeliat citasinya itu misalnya masih cuman 2014 sebanyakannya gitu mungkin dia merasa kayak ini masih updated tolong ditambah lagi itu tolong di komentar gitu wujudnya third I think as I mentioned first harus ada gap atau urgency-nya itu same thing tadi pertanyaannya dari Mas Barta ya tadi yang nanya mas Arya tadi ya introduction itu bagus nulisnya itu seperti apa gap sama urgency-nya itu mau meneliti topik ini well why this why now misalnya mau meneliti tentang atau mau memastikan teori seseorang yang udah dilakukan sebelum-sebelumnya atau mau ngecek faktor-faktor tertentu kalau reviewer udah expert apalagi editor yang udah expert they would probably see this type of stuff so many times jadi di mindset mereka itu dimana mereka ini-ini udah lama this is an old topic why do you still do it jadi kalau bisa di intro itu udah langsung jawab kenapa mau melakukan hal ini nah itu bagus itu punya strong ada potential kalau nggak ada ya itu langsung masuk ke file maybe method lagi tadi itu kan masih apa yang akan aku sebagai editor baca di introduction atau di abstract-nya and ini ya metode aku sendiri aja but literature review itu biasanya pelengkap lah ya pelengkap so I would immediately skip to the method strong papers in my experience and from what I know dengan konsultasi dengan dosen-dosen lain juga gitu biasanya kami tuh udah baca intronya udah jelas gapnya udah jelas purpose-nya we go straight to the method ini jelas nggak risetnya itu valid validitas reliable and hal-hal lain kayak gitu tuh teorinya doesn't matter yang penting itu cara menjelaskannya itu tuh jelas nggak untuk orang-orang yang ngebacanya karena kalau misalnya yang ditutus itu formula ini teori ini kenapa menggunakan teori ini tapi kalau misalnya nggak jelas sebetulnya dari A sampai Z yang dikerjakan orang ini seperti apa sampai bisa mendapatkan hasil ini kalau itu nggak jelas itu bakal kena lah itu berpotensi untuk mungkin di reject atau dipertanyakan ini sebetulnya seperti apa paper-nya jadi kayak datanya itu katanya menggunakan apa 70 students from essay writing course misalnya mau meneliti tentang faktor-faktor kenapa tulisan mereka itu banyak jelek but then I wait question when did you do this kapan yang dilakukan katanya pakai survey survey-nya mana blueprint-nya mana survey-nya ini berapa banyak pertanyaan katanya 70 students well why 70 students is that enough for to represent the entire school sampling method-nya gimana katanya 70 students tapi sebetulnya dipilihnya itu bagaimana secara random atau secara propusif kenapa mereka dipilih kenapa kelas itu dipilih itu pun juga ya memang kayak gitu aja description-nya survey given to 70 students from essay writing course ya kenapa khusus itu kenapa yang khusus essay writing course khusus ini dari unit mana jadi kayak A sampai Z itu semakin jelas semakin bagus and lastly novelty what is new what you're studying the results the method the data perspective novelty itu yang penting itu kebaruan ini gak wajib harus semuanya yang penting ada satu keunikan ada satu kebaruan dan ini salah satu hal yang wajib gitu apalagi untuk jurnal-jurnal skopus yang abstraknya itu mereka bukan abstrak bentuk paragraf tapi bentuknya itu poin-poin background method results novelty karena kan ada jurnal-jurnal yang kayak gitu bentuk abstraknya makanya itu novelty itu harus jelas kebaruan dari riset ini apa mau meneliti tentang kenapa ya tadi itu lah contohnya ya murid-murid atau mahasiswa kenapa mereka sampai sekarang itu masih belum bagus juga to esai-esai writingnya hasil-hasil-hasilnya padahal udah belajar bahasa Inggris sejak SD gitu ini kan masalah kuno bisa-bisa bilang gitu but why are you still doing it mungkin yang baru itu karena murid-muridnya ini dari daerah yang jarang dikinti atau mahasiswanya ini yang mereka sudah diberi program khusus tapi ternyata hasilnya masih jelek kenapa pokoknya something different about your paper with everybody else's atau ada yang mirip tapi karena ini jarang dilakukan jadi ini ini berkontribusi dalam area kosong itu research data so in summary that's everything original content good synthesis gap urgency clear method novelty as an editor if I see all of these ticked on if it's checked paper ini bisa dilanjutkan and I'm not sure if this is the last question but someone asked about my writing routine kayak mana bisa nunggu sesuai gitulah dari foto sampai finish writing articles nya itu so this is not something that I would recommend other people this is just me sharing cerhat lah gitu kayak mana cara aku pribadi menulis artikel so first things first I don't I don't immediately do it I motivate myself first aku udah ada kayak folder sendiri lah di hp atau di laptop kayak untuk motivasi diri entah waktu itu sempat siapa yang masih ingat kayak sea games in Indonesia atau something that's particularly inspiring documentary tentang orang-orang inspiratif apalagi itu pokoknya yang merasa kayak orang ini udah mendedikasi dirinya untuk purpose tertentu sampai berhasil sampai preposasi anything it can be anything let me motivate myself first after that barulah aku ambil laptop dan disini where I focus on just collecting any data that I want tadi kan dari awalnya udah ditentukan when deciding the topic about the keyword itu seperti apa so I just collect everything I just search everything from google scholar from scopus Sinta any kind of database I don't really care tapi apa aja itu langsung aku baca I just split my screen like this and if there's anything interesting I'd highlight it if there's anything particularly interesting and I think would be useful for my topic langsung aku ambil ke document where and di sampingnya itu but I don't copy it jangan ya bukan jangan pernah but the way I would do it is that I try to never copy paste it all langsung aku paraphrase aja what I read if it's interesting if it's useful and just paraphrase it jadi nanti semua itu awalnya itu blood points blood points blood points semua paraphrase dari paper-paper itu nah nanti selagi menulis itu itu kan semua ide-nya terkepul mungkin nanti ada yang di pertama yang terakhir atau yang pertama di tengah-tengah terus terakhir itu ada yang kayak mirip bisa lah ini dirangkai menjadi program apa dulu nanti atur-aturnya sendiri but at first belum ada lagi pokoknya semua ini ini tahap untuk koleksi semuanya aja literature literature synthesis-nya aja koleksi datanya aja udah done and then well I take a break I watch videos entah itu tentang topiknya atau itu video lain-lain ya aku personally ya kan anime because I like watching it anyway but basically I just stop typing and just be lazy for a few minutes 30 minutes 1 hour doesn't matter tapi kayak take breaks dulu udah done itu baru lanjut lagi kalau misalnya belum selesai dengan koleksi data lagi lanjut lagi koleksi data lagi apalagi kalau misalnya diminta project baru sama dosen dengan topik yang aku gak familiar awalnya itu kan ya dari awal cuma koleksi-koleksi data dadang itu berhentiin dulu situ aku bakal cek di youtube gitu mungkin metodenya something that I'm not familiar with CDA at the time when I wasn't familiar with it so I would watch youtube videos about it jadi dari itu tuh kan jadi after yang ide-ide apa lagi yang mau ditulis jadi cari-cari lagi google lagi internet and after that udah dapat banyak banget data udah terkumpul kan tinggal nyusunnya aja lagi and after that I would move to a different place mouse ini aku akan aktifkan terus gak pakai lagi and I also would turn up my wifi dan cuma fokus untuk rearranging aja pastikan semua bullet points itu tuh udah dijadikan paragraf yang solid intro yang solid metode yang solid searcher yang solid this is the way that I would do it I don't want to have wifi karena nanti pengen buka anime atau pengen buka movie entah apa-apa atau merasa terdistract mau lihat cari-cari data yang lain tapi jadinya lost concentration jadinya balik kebaca-baca aja tapi gak nulis pokoknya kalau udah dapat semuanya itu stop aja terus langsung nulis and you repeat this a few more times until I'm done with the paper terus samit aja cue 1 dulu dapat feedbacknya balik lagi nah this is I don't know if it's unique but this is the way I would do it I really like using Excel jadi mau topik apapun itu anything that I want to learn I am really try to redo it and categorize everything jadi ini juga aku rekomendasikan untuk rekan-rekan yang nanti mau S2, S3 mau belajar topik-topik baru kan kita ada ya pas masa PK gitu diminta submitkan eh pas visa dimintakan mereka kayak silabus-silabus atau mata pelajaran kelas gitu kelas-kelas kita itu topik-topiknya seperti apa subjeknya seperti apa coursesnya apa core coursesnya apa optionalnya gitu jadi topiknya kan we would already have an idea of what it's going to be like jadi kayak apa-apa topiknya itu itu kan udah dapet keywordnya google aja langsung pergi aja ke google scholar whatever paper it is coba dokumentasikan entah itu di excel or if you prefer another application di word atau mana aja langsung aja building your own database tau berapa itu papernya authornya siapa title-nya apa di paper itu coba juga cari RQ-nya apa what are they trying to answer what's their research question kadang-kadang kan ada paper itu yang mereka langsung eksplisit bikin nomor 1 2 3 atau mereka cuma bikin satu pertanyaan emet di file atau bahkan mereka gak ada secara eksplisit bilang the research question of the study gak ada mereka bilang itu tapi semua itu di imply in their purpose ini itu apa jadi tuh masukin aja langsung ke RQ gapnya apa di paper itu what kind of research gap are they trying to address keywords-nya ya kalau gak ada yang eksplisit bilang the research gap mereka pakai sinonin-sinonin little research has been done previous studies have mostly been using this very few people have been doing this jadi gapnya itu apa aja itu langsung kita masukin novelty-nya kebaruannya kalau bisa kita ketemu ya langsung masukin lagi participants-nya datanya yang mereka cari itu seperti apa survey misalnya participenya misalnya 107 students level berapa kelas apa langsung masukin di tabel ini datanya seperti apa yang mereka ambil mungkin nilai test mereka atau mungkin hasil survei mereka surveinya seperti apa survei tentang motivasi mereka kenapa ngebeli misalnya duration-nya ini paper-nya berapa kali eh berapa lama dilakukan cuma sehari cuma sebulan dua tahun location-nya di pekan baru di Jaxel di Kalimantan di UK di mana lagi itu masukin basis teorinya apa yang mereka gunakan masukin aja disitu entah itu namanya aja situasinya atau misalnya kita kita terima kasih lebih lanjut kita bahkan masukkan deskripsinya mungkin kepanjangan masukin aja di comments-nya results-nya jadi semua itu paper itu ini nih kayak eksplorasi aja secara bebas secara liar entah apa itu yang mau kita pelajari karena kan kita kan S2-S3 ini apalagi yang S2 banyak building foundation knowledge jadi paper apa aja itu kita masukin atau misalnya kalian misalnya rekan-rekan ketemu jurnal khusus yang dimiliki oleh kampus terus mau lihat mereka itu biasanya sukanya paper-nya seperti apa atau misalnya mau meneliti lebih dalam tentang profesor sendiri paper-nya itu seperti apa ya download lah paper-paper beliau terus lihat kapan dia publish-nya dengan siapa aja co-waters dia itu julunya apa RQ-nya apa gap-nya apa jadi kita ada ide seperti apa paper-nya itu so like a glimpse of what mine would look like it might look like this so I don't know if this is clear tapi kayak ginilah yang pertama aku buat pasti di S3 taunya author-nya research questions papers-nya anything particularly interesting ini kan awalnya masih cuma koleksi-koleksi aja secara random aja jadi kalau misalnya ada yang interesting banget something I want to color further ya color coding aja if you like to color code ini kalau font-nya aku bener warnanya karena ini skripsi yang lainnya journal articles yang biru ini yang pengen aku pakai untuk skripsi aku so whether you like this method or not if you want to try well I do recommend it this is how I mostly learn whatever topic that is being challenged and how I proceed and how I proceed ini tadi ada yang lanya tentang paper kayak mana untuk melanjutkannya kalau misalnya papernya cuma satu tapi author-nya banyak dan mereka semua fighting untuk dapat first author dapat jadi first author jadi kalau paper ya topik apapun itu I try to make some kind of firstborn I don't know if this is a familiar term with you all tapi firstborn itu basically topik apa itu itu bisa di stretch bisa dihasilkan artikel multiple dari satu topik so for me personally it was about cyberbullying itu topik yang aku gunakan untuk skripsi this is topic that I'm also proposing for my own master's research tapi kayak dari pertama itu tuh aku coba mencari a unique problem among the students of my faculty jadi kan waktu itu kan ya belum tahu apa-apa masih basic masih apa tadi mocil ya mocil soal riset jadi gak tahu topik itu tuh mau apa mau jadi expert di bagian apa but I don't want to do something that's boring or something that has already been done by so many people jadi pertama-tama itu coba fokus ke problem apa yang dimiliki oleh populasi tertentu jadi di kasus aku waktu itu mencari tahu problem apa yang mahasiswa miliki saat mereka belajar online jadi kayak yang tipikalnya lack of IT skills lack of confidence lack of training from teachers atau lack of knowledge whatever itu kan udah general banget tapi terus ada muncul yang unik ini ada beberapa orang yang bilang cyber bullying pas mereka makai social media untuk belajar online di kampus mereka banyak pula kawan-kawan yang nulis komentar jelek-jelek gitu terus nganggu pelajaran mereka menjelekan blog-blog mereka menjelekan diri mereka gitu ini kan pasangannya unik banget so I just focus on that ngomong tentang itu ini cuma hasil survey simple aja tapi hasilkan satu paper finding some kind of unique problem dah terhasil ini one paper disana aku ini first author cyber bullying student's blog exploring bully in digital era ini kan masih problemnya aja menggunakan survey aja fokus lagi kenapa mereka mau melakukan itu seperti yang tadi dipertanyakan papernya cuma satu tapi fighting untuk first author ya dikit aja paper yang lain ekstensi dari itu awalnya survey bikin aja lagi tapi dengan data yang berbeda interview jadi ini interview student-studentsnya yang bully gitu menceritakan kenapa mereka menulis komentar mereka gitu padahal ini di sosial media yang dilihat sama dosen kok bisa ngomong jelek-jelek gitu sekasar itu sampai keluar dan ini kebetulan papernya yang langsung skopus ini skopus 3 nggak salah ini yang IGCP BL ini ya 3 do they truly intend to harm their friends the motives beyond cyberbullying among university students udah dua dosenip yang satu lagi dia first author-nya terus aku collab lagi dengan beliau karena aku suka banget paper ini tadi awalnya kan survey yang pertama yang kedua ini pake motif and then I thought about gimana untuk extend publikasi lagi tapi dengan topik yang sama tapi nggak perlu repot-repot cari data yang baru so I thought about making literature review paper jadi yang paper ini kan udah dipublikasi tapi literature review itu kan cuma section sedikit aja sekarang ini aku fokus ke literature review nya aja kenapa mau meneliti ini jadi ini aku submit ke konferensi IC LC waktu itu international conference so it's just about the literature review of this paper interview modus in the literature review but cyberbullying I just extended menjadi paper tersendiri discovering publication trends and spotting research startup do research on cyberbullying still have blank spots this is basically just me writing about my process of trying to find research gaps cyberbullying itu kan udah cuma 20 tahun aja tapi udah banyak banget papernya yang dipublikasi di lima tahun terakhir ini apakah masih ada area-area yang kosong tidak so that's it I just read the papers tadi kan udah yang aku bikin tabel Excel tadi year-nya itu apa aja RQ-nya itu apa aja participants-nya lain-lain itu jadi disitu kan udah ada pola-polanya ternyata kebanyakan orang-orang di US yang publikasinya itu ternyata yang di Indonesia masih sedikit atau ternyata yang meneliti perspektif mahasiswa itu kebanyakan tapi jarang yang meneliti perspektif oleh dosen atau kebanyakan yang meneliti perspektif tapi jarang yang menelukan solusi-solusi jadi kayak semua area-area kosong-kosong itu aku masukkan ke paper ini diterima proceeding-nya udah kelar dan itu pun jadi database research gap yang bisa aku pakai untuk penelitian-penelitian selanjutnya karena ini kan udah diterima udah dipublikasi yang kosong research gap it's basically talking about area-area apa yang masih bisa dipeliti lagi dieksplor lagi selain ini menjadi rekomendasi untuk otor-otor lain itu pun juga bisa jadi basis research gap paper-paper aku kedepannya udah sesuai itu bikin lagi yang lain tadi kan yang dari pertama itu aku ketemu terdapat jarang orang yang meneliti dan fokus untuk menciptakan solusi karena biasanya mereka tuh cuma mencari-cari faktor kenapa the causal factors faktor-faktor efektif atau faktor-faktor kognitif tapi jarang yang coba mendesain solusinya yaudah itu research gapnya itu aku pakai udah ini jadi dapat skopus lagi ini yang Q1 in cyber bullying among EFL students blogging activities a modest and proposed solution udah dan kan dakkar apalagi yang bisa aku ambil dari topik ini pengen bikin lagi penelitian yang lain jadi yang awalnya dari interview matis ini yang kedua ini I tried to take the literature review kali ini I tried to make a paper tentang metodnya content analysis jadi kayak ini cuma paper where I try to talk about why I'm using content analysis to study cyber bullying selecting content analysis approach and social networking sites what is the best for cyber bullying studies karena kan dari yang paper pertama ini kan di section metode only about three paragraphs I was just probably spending maybe two sentences ngasih alasan kenapa saya memilih content analysis so I just stretch it to a different paper dari semua approach content analysis ini dari author yang nge-propos teori ini 2005 2014 2017 mana yang paling cocok untuk neliti tentang cyber bullying udah paper lagi terus ya karena ini udah topik aku bikin lah jadi apa untuk tesis aku deskripsi satu styles and friends of online languages jadi kayak yang lainnya itu kan unique problem motifsnya kali ini bahasanya komentar-komentar mereka karena kan ya pendidikan bahasa inggris jadinya I don't want to talk about gimana ya teori-teori yang tipikal topik-topik and tipikal gitu I want to immediately try to analyze the text language karena belum pernah jadi coba main-main aja tentunya diterima tentang analysis text-nya gitu bahasa-bahasa yang mereka gunakan karena awalnya itu masih survey masih motif kali ini keunikannya itu karena langsung meneliti bahasa yang mereka pakai komentar-komentarnya itu udah done mau switch lagi ini-ini kan masih baru dapat data tentang interview-nya baru dapat data literature review-nya baru dapat data atau possible kerangka solution-nya dapat justifikasi metodenya terus baru analisis pertama atau masih surface analysis text-text yang mereka gunakan so I'm trying to stretch it further kira-kira kayak mana data ini semua ini bisa dijadikan solusi yang aktif gitu tentang cyberbullying itu ngomong-ngomong kasar di internet itu kayak mana solusi yang paling efektif gitu karena kan biasanya from my experience from when I was reading itu orang-orang ngasihnya itu tuh kayak hukum UU ITE langsung nge-tanksi aja atau langsung nge-ban aja tapi gak ada solusi yang peaceful atau yang bisa langsung dikasih guru gitu karena kan training soal perundungan itu tuh gak ada solusinya belum lagi ini nih kasusnya kan yang training itu kan biasanya kalau murid yang ngebully guru atau bahkan gurunya yang ngebully muridnya itu keganda solusinya sekarang ini so I just talked about how this is something that people don't know yet itu yang gue pakai sebagai proposal reset the Cambridge application level so like that one topic but I just stretch everything ganti data baru ambil data baru atau bagian-bagiannya itu kenapa pilih metode ini atau literature review-nya itu awalnya kan di tahun ini terus mau diperbarui lagi tapi topiknya satu aja tapi jadinya banyak masing-masing ganti-ganti first author-nya siapa untuk kasus yang kalau misalnya yang competing siapa mau jadi first author and well that's it thank you so much for listening to my experiences recording ini bakal be shared I will also share the powerpoint file but sekarang kita masih ada waktu lah ya I still have about 15 minutes sebelum nanti ada kelas so if any of you have a question just raise your hand mas namanya lagi bahwa aku mau tanya boleh tampilin slide yang tadi enggak yang sampai riset proposal tadi yang mana nah itu yang ini nah ini kan ada 6 tahapan ya ini sorry ya kalau aku pemahaman aku kurang ini apakah berarti kita jadi bikin 6 paper gitu atau gimana atau sebenarnya yang nomor 6 itu adalah kumpulan dari 1 sampai 5 ini oh bukan ini bukan tahapan kaku gitu yang perlu dilakukan this is just me trying to visualize kayak mana aku coba nge-stretch satu topik doang aja tentang cyberbullying aja itu masalah yang unik dialami oleh mahasiswa-mahasiswa di fakultas aku jadi kayak ini bukan sebagai tahapan yang harus kalau kawan ikuti ini cuma kayak penjabaran bagaimana aku bisa nge-stretchnya itu halnya kan masalahnya unik tapi itu kan baru ketemu di survey anti-data baru lewat interview fokus ke motifnya terus fokus ke lewat interviewnya untuk mencari gaps-gapsnya pakai ini juga sebagai basis untuk bikin paper baru bahwa jarang orang mempublikasi papers bobbling tapi fokus ke solusi-solusinya gitu yang praktis yang bisa dilakukan oleh guru-guru secara langsung atau dosonesi secara langsung and then I try to stretch it again fokus ke metodnya kenapa dalam penintensa bobbling ini aku pakai content analysis bikin paper lagi jadi skripsi jadi proposal jadi ini bisa bertambah lagi ke depan-depannya or if I want to switch to a different topic ya kan sama aja oke Andrew jadi dari satu project bisa juga publikasi dari sisi prosesnya ya choosing methodnya apalagi pasti yang sering webinar ada mungkin dengar-dengar yang bilang yang paling easy untuk dibikin papernya itu tuh litra secara sistemat untuk buat paper tapi kalau dibasakan pasti Mbak Ahliana boleh ya Mbak Tatu makasih banget ya insightful banget ini kalau ada borang mungkin aku langsung isi oke ini Mbak aku mau nanya karena kan aku udah lama ya nggak kuliah gitu terus dan aku belum punya jurnal satu pun nih gitu tapi pengen banget nyoba nah ada tips nggak ya untuk kadang aku tuh suka mudah terdistraksi dan bingung saat lagi literature review gitu ya Mbak kayak misalnya aku lagi baca textbook nih kan kalau sumber-sumber literatur kan ada textbook ada jurnal gitu ya ada artikel nah ada tips nggak sih gimana ngelola semua itu supaya apa ya supaya saat supaya apa ya supaya gampang mungkin ya kita pakai untuk di jurnal kita dan juga gimana ada tips nggak cara baca gitu ya misalnya apakah Mbak Tatum tuh setiap habis baca textbooks apa di highlight di bukunya atau misalnya langsung di copy paste dan dipindahin ke Excel gitu Mbak itu sih Mbak terima kasih ya oke thank you so much Mbak Liana boleh cerita dikit Mbak Liana mau pergi kuliah dimana aku kebetulan mirip-mirip pendidikan juga children's literature and literacies di University of Glasgow rencananya jadi mungkin ya akan berbau pendidikan dan sastra juga sih Mbak oke ya kalau itu bisa aja langsung searching aja jadi ini nih kan tentang children's literature langsung aja mulainya gitu kalau tips aku karena ini kan masih belum tahu apa-apa masih nol memang pertama yang harus kita lakukan itu menambah wawasan dulu menambah data juga apapun itu topiknya bahkan nanti kita semua this applies to every single one of us mau topik apa aja itu langsung aja cari topiknya cari spesifik subjeknya children's literature ini kan langsung aja fokus ke maka terkiraja buka aja banyak-banyak ini mau PDF mana book mau eratum mau short note it doesn't matter kalau misalnya enggak mau pilih buku enggak apa-apa mau fokus ke children aja tinggal dikeluarin aja kalau misalnya yang seperti ini ini kan preview papernya payah di download enggak ada abstractnya enggak usah belum kelihatan screen share screen share belum muncul masih loading kalau di layar saya saya udah belum muncul oh udah ya ini koneksi aku yaudah enggak apa-apa ini kan untuk Mbak Aliana bentar ya enggak apa-apa enggak apa-apa udah nampak enggak belum sih bentar-bentar ini kayaknya oh aku ini kayaknya wifi ku enggak apa-apa lanjut aja Mbak ya di recording nanti lihat aja lagi ya iya ya iya ya iya for everyone else nah ini kan titlenya apa langsung aja di copy template-nya udah ada udah ready langsung aja oke oke nanti ini semuanya jadi enggak ada ini ya maksudnya kalau batatun habis baca gitu langsung pindahin ke Excel berarti ya kalau ada yang menarik atau ada yang hal-hal gitu oke kalau misalnya kayak gini kan payah jadi jalan dulu apa aja nanti ini kan udah ada abstraknya itu seperti apa atau papernya merasa kayak ganjal karena ini enggak ada abstrak enggak jelas ini section seperti apa mungkin ini bukan paper yang berkualitas kalau aku enggak ngeliat itu kalau ada ide-ide yang kayaknya menarik mau dimasukkan aku masukkan aja karena semuanya kan udah terdatai siapa author-nya ini kapan tahunnya title-nya apa kalau ini ada yang menarik ini kan enggak jelas section-nya apa jadi enggak jelas ini metodenya seperti apa semacamnya but it might contribute an idea I might want to cite this langsung aja ke data jadi dari sini yang ini kan RQ-nya enggak jelas apa mungkin ini masih cuma research note aja jadi enggak apa-apa kalau ini kosong enggak apa-apa apa yang menarik masukin aja ke result-nya udah done ini silang enggak cari aja buka-buka aja tiga-banyak tab-nya oke di pokoknya semua 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 sumber referensi gitu di iya iya jadi nanti udah sampai seratusan 400-an gitu kan on the way kita ketemu aja mana yang kayaknya menarik banget topiknya atau gapnya eh kayaknya aku mau melakukan lagi nih pengen kontribusi ini yaudah searching aja lagi deeper ini hasil aku yang aku buat khas khas ya betatu empat ini udah banyak banget this is the reference that I use for my thesis jadi kayak gini ya bentuknya udah banyak banget waktu itu ya masih awal-awal kan participant duration-nya jadi kayak ini grade 7 reverse review semuanya udah banyak banget aja nah ini kan yang masih di Excel yang cuma koleksi-koleksi aja jadi kalau disini I don't care about paraphrasing or straining my brain kayak gitu kopas aja semua ya ini kopas yang relevan jangan kopas paragraf tapi point-pointnya intinya oke jadi kayak jadi paraphrasanya setelah itu ya jadi kayak entah itu mau di datanya aja so usually I would after this is finished udah done terus udah pilih-pilih kayaknya mana yang bagus barulah nanti buka wordline file terus lihat ini kayak kira mana yang menarik gitu terus mau diketunggapung tinggal copy-copy aja disini barulah nanti disini yang di paraphrase yang di wordnya ini kalau yang di Excel-nya ini yang kita masih bocil soal topiknya apa-apa apalagi kalau nanti belajar tentang topik yang kita sama sekali nggak paham jadi ini periode kita nggak stress yang Excel ini kita cuma koleksi data aja oke cuma buka pdf-pdf file terus langsung aja koleksi everything that you can siap-siap masih banyak ya Mbak Tatum ini ya hopefully it would help everyone iya bener banget iya siapa lagi Mbak Sriunita ya sebelumnya makasih banyak Mbak Tatum kalau ada noise banyak lagi di sini ini pertanyaan aku simpel sih kan dari awal itu kita usahain banget untuk nyari research gap terus kesenjangannya yang seperti apa bener-bener kalau bisa harus sulit dari awal pertanyaan aku gimana caranya Mbak Tatum itu brainstorming untuk bisa dapat unit problemnya dari begitu banyak research gap yang maksudnya dari begitu banyaknya gap-gap itu kan maksudnya saya sendiri kan sedih kesehatan nih waktu kita ngomongin gap gap itu banyak banget cuman kayak untuk menentukan unit problem sampai akhirnya kita didapat ke arah solution yang kayak proses Mbak Tatum tadi dilatihin itu tuh gimana caranya gitu loh sampai karena kadang itu kayak berhenti di bagian gap-nya aja terus explore kayak survey keadanya aja gitu-gitu tapi kayak kalau saya mau lanjut bagian solution tuh gak dapet gitu idenya nah itu gimana kalau Mbak Tatum sendiri terima kasih oke maksudnya kayak stuck di research gap gitu aja tapi gak tau kayak mana bikin paper-nya gitu begitu kayak selanjutnya mau ngapain setelah dapat subscribe-nya itu loh Mbak jadi kan untuk kita harus penyeleksi lagi perbedaan dengan penelitian yang lain segala-segala macam kayak gitu maksud saya itu disitu kok bisa-bisa sampai lukusur ke ke belakangnya kayak gitu kalau itu kan dari awalnya kita masih ngeriset koleksi-koleksi datanya aja dari research gap-nya itu udah terkumpulkan di template-nya itu kalau kita udah ketemu yang menariknya aja pengen kita tweet-i lebih lanjut pengen kita masuk bikin paper untuk hal itu tapi gak tau mau gimana bisa baca ulang aja lagi papernya itu seperti apa karena ini kan baru periode koleksi udah banyak terus ada ketemu yang tak tarik buka aja lagi papernya rekomendasi aku lihat rekomendasi mereka lihat limitations mereka because this is where those previous authors they would talk about kekurangan riset mereka itu seperti apa dan mereka akan menasih penelitian selanjutnya tolong lakukan seperti ini seperti ini jadi kita udah ada ready made jalan aja gitu kayak mana yang mau step selanjutnya gitu karena kan dari coba disini ya our study has several limitations national representative studies are scars habisnya ini misalnya ini papernya mereka cuma pakai data dari Amerika aja gitu dan mereka ceritanya yang kebanyakan itu untuk topik ini cuma fokus ke students di Amerika atau cuma di Iran cuma di Iraq aja jarangnya ada Indonesia yaudah kita anggap aja itu sebagai research gap kita gunakan aja boleh kita replikasi metode mereka tapi uniknya itu kita menggunakan populasi yang belum dilakukan oleh orang lain kalau Indonesia udah banyak ya fokus aja ke kota sendiri kalau kota sendiri sudah banyak fokus aja ke instansi sendiri yang penting itu justifikasinya itu jelas dan diterima oleh editor ujung-ujungnya lihat lagi while few studies for middle and low income countries were included in our language due to language restrictions nah ini juga ini alasan tipikal kenapa banyak paper-paper itu terbatas ke populasi yang di Amerika atau UK gitu karena mereka terbatas cuma mahasiswa yang bisa ngomong bahasa Inggris ya kita angkat aja seunikan data kita mahasiswa yang ngomong bahasa oke topik ini udah basi tapi yang basinya itu karena yang ngelapakan itu cuma di populasi di sini belum lagi udah no copy dapat gap udah dapat lihat lagi yang lain-lain gapnya ini kayaknya menarik yang dapat dari paper ini mulai lebih lanjut yaudah turun langsung ke bawah cari rekomendasi mereka despite di above limitations seperti ada di atas should be interpreted cross-sectional possible the person could influence transcoping strategies the definition of mutual reinforcing ini future longitudinal research is required to assess change and coping strategies jadi awalnya penelitian ini aku sensi aja mungkin paper ini mereka cuma fokus mencari tahu strategi-strategi untuk tidak depresi lagi karena di jelekin sama kawan pas online tapi itu cuma identifikasi doang mereka rekomendasi untuk yang kedepannya itu coba lihat perubahan strategi mereka itu dimana awalnya cuma ignoso smed kedepannya itu bagaimana periode berapa-berapa gitu kita udah dapat jalannya itu apa udah direkomendasi mereka dan ini pun kita bahasakan juga di paper kita siapa nih oke yang 2021 recommended that we should do along with rule studies bla 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 gitu kita paraphrase aja dari recommendation-nya tapi jadinya justifikasi kenapa kita melakukan penentang ini udah ada novelty-nya udah ada gap-nya udah dapat limitation previous tadi itu yang mau kita cover jadinya recommendation-nya kita tuh udah ada dan itu pun menggunakan dengan paper yang tahun-tahun masih recent 2021 pakai lagi yang 2022 dan ke depannya kayak gitu jadi gak berhenti cuma di research gap oh ini menarik tapi gak tahu mengapain langsung aja lihat lagi source paper-nya baca recommendation-nya thank you banget bener-bener insightful banyak buat ato oke thank you gak ada lagi yang waste hand di chat kayaknya gak ada lagi layak ada wait what's this banyak banget terkait research gap novelty keduanya sama atau berbeda kalau berbeda which one should be considered as the important one for your research oke thank you mas Edison pertanyaannya antara research gap dan novelty itu beda terus mana yang importantnya kalau bedanya tuh tipis-tipis banget research gap itu basically kan tadi ada gambar yang puzzle piece itu orang sudah melihat ini 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 tapi belum mana meneliti disini berarti ini research gap-nya ini kita bahasakan karena jarang orang meneliti di area ini kita mau masuk ke area ini ini pun sekaligus bisa menjadi kebaruannya bisa menjadi keunikannya karena jarang orang melakukan ini penelitian kita ini yang ingin kita lakukan yang sudah kita lakukan ini sudah komplit ini ini punya nilai baru karena jarang orang melakukannya atau bisa berbeda research gap-nya itu yang tadi jarang orang melakukan ini mereka melakukan ini oke udah done tapi novelty-nya bukan karena orang lain jarang melakukan novelty-nya karena metode kita baru karena data kita baru atau novelty-nya itu karena orang lain melakukan step A sampai C dapatnya ini kita melakukan step A sampai C sama persis tapi datanya beda jadi itu bedanya tipis banget research gap bisa kita jadikan novelty atau novelty-nya itu bisa hal yang berbeda lagi well technically I have only like two minutes left not sure how to close this but makasih oke last question lah ya ini sebelum kita and Mas Ahmad tadi raise hand ya boleh Matatun Matatun izin oke sebenarnya aku nih pertanyaan udah lama sih sebenarnya karena aku udah ada beberapa nulis ya cuman masih sebatas di kayak di fakultas lalu di apa namanya di kantor nah saya lihat di google scholar itu kan gak ada yang nama aku disitu tentang penelitianku nah sebenarnya untuk penelitian kita masuk ke google scholar itu untuk yang seperti apa sih sebenarnya nah itu satu terus yang kedua terkait dengan tadi kak terkait jurnal-jurnal literature review-nya nah itu sebaiknya kita ambil dari yang apa namanya dari yang mana gitu apakah yang ada di asf layer atau yang di skopus atau cukup yang ada di jurnal-jurnal yang ada di kampus gitu kak mungkin itu ya makasih ya oke yang pertama itu kayak mana paper masuk di google scholar maksudnya mas papernya udah publish tapi belum masuk di google scholar profile gitu ya aku lihat kok gak ada disitu loh padahal aku udah beberapa kali di fakultas gitu kalau itu pengalaman aku ada dosen yang kayak gitu juga itu kendalanya karena email yang dia buat waktu dia bikin profile google scholar itu berbeda dengan email yang dia buat untuk paper pertamanya tapi itu cuma untuk paper pertama aja yang pengalaman sama dosen lain yang terkendala kayak gitu juga itu biasanya dia langsung akali dengan manual input aja secara manual dimasukinnya aja lagi papernya itu itu biasanya terkendala di bagian jurnalnya di paper yang kita publish jurnalnya itu mungkin belum terindeks oleh google scholar jadinya google scholar pun agak secara otomatis masukin papernya karena jurnalnya belum terindeks di google scholar yang kedua ambil paper-paper itu dari mana apakah khusus Elsevier atau jurnal tertentu itu for me doesn't really matter terserah itu mau diambil dari mana entah itu jurnalnya masih yang baru-baru yang masih volume 1 atau jurnalnya masih yang volume 5 ini kan kita masih periode belajar mau sourcesnya itu mana aja itu masukin aja bahkan kadang-kadang aku masukin quotes dari youtube gitu apalagi untuk kampus-kampus kita yang PT UD yang utama dunia itu profesornya yang udah pergi-pergi ke TED atau punya di invite ke acara mereka sendiri gitu mungkin mereka ada bahas tentang bidang mereka pengen kita quote mereka pengen kita paraphrase apa yang sudah mereka sempurkan how they define whatever topic that it is pengen kita citasi tapi mereka gak ada papernya itu bisa dipakai aja di youtube-nya itu cuma ini memang kayak case by case sejauh pengalamanku belum ada sih jurnal-jurnal yang nge-reject paper aku karena aku ada satu atau dua kali nge-citasi data dari youtube gitu karena itu kan bentuknya memang udah jelas-jelas what the professor stated pengalaman aku belum ada tapi mungkin ada jurnal-jurnal yang menolak kalau yang diambil itu dari youtube apalagi kalau ngambilnya itu dari blog atau dari news site itu pun juga sama kalau misalnya papernya analisis tentang juru-juru di media ya tentulah banyaknya citasinya itu dari news media itu paper terbaru aku yang analisis tentang kasus-kasus patal diakibatkan oleh pandemi covid-19 gitu jadi kayak biasanya kan kita dengar gara-gara covid ngajar gitu sekarang online kendalanya dinilai kendalanya orang tua payah membantuan anaknya tapi kadang-kadang ada yang ekstrim gitu muncul viral-viral gitu kayak mahasiswa atau murid sampai bunuh diri gitu karena stress tugas atau sampai curi merampok semacamnya gitu karena perlu bandwidth internet atau perlu hp perlu letak entah semacamnya gitu ini kan yang jarang diteliti atau jarang diomongin di bidang akademis gitu jadi itu i think about 30% of my reference for that are news media itu pun juga layak diterima itu jadi mau dari mana aja itu ambil aja palingan kalau mau membatasi kita ngambil reference itu harus di apa jurnal TNNX tertentu itu kalau mau melakukan systematic literature review paper yang memang khusus cuma tentang literature review itu udah harus jelas kenapa pilih datanya ini itu gak bisa sembarangan cuma ngasitasi paper kalau literature review paper itu udah harus jelas berapa banyak data yang mau kita koleksi misalnya 427 yang kita pilih itu dapat dari mana itu karena paper-paper yang kita pilih dari Google Scholar yang awalnya hasilnya dari 900-an udah kita pilih-pilih paper yang ini ternyata gak relevan cuma muncul Google Scholar terdownload tapi ini di-delete di-explode atau paper ini ternyata bukan terindak skopus misalnya jadinya ini kita delete kita hapus ada exclusion ada inclusion kriterianya secara sistematis kita milih cuma 400 ini doang jadi itu aja oke mbak Datu makasih oke well I think that's it udah antar lagi aku ada ngajak kelas terima kasih banyak juga mas Nelza ada gak disini mas Nelza yang pinjamin akunnya ini untuk 6.300 orang tapi 52 yang penting yang datang sekarang ini I hope whatever they were talking about itu helpful for all of you and I will share the PDF for the PowerPoint and also the template kalau ada yang mau pakai template Excel-nya tadi itu terus mau langsung coba ya boleh lah liar aja untuk recording-nya itu I don't know if it would go for my Zoom atau bakal masuk ke akun ke laptop Mas Nelza ada gak disini jadi itu siapa yang bakal dapat recording-nya I'm not sure hopefully me jadi kalau udah nanti aku pasang di Google Drive and I'll share the link too oke that's it it's already 455 I bid everyone goodbye thank you so much for this chance I'm happy to share my stuff juga banyak pula aku belajar tadi ya sama Mbak Suci udah kebalik kebalik aku catatanku udah penuh nih dari Mbak Tentum keren banget makasih ya oke oke ini mau aku end lagi boleh gak kita sebelum keluarin ini semuanya open camp yang bisa on camp kita foto before we end this meeting aku aku ada murid 4 menit lagi oke senyum lebar apa kita bilang supernova oke lah ya 3 2 1 oke lagi 3 2 1 wait ini chatnya terhalang oke the next one 3 2 1 and that's it thank you so much everyone bye bye makasih udah temen terima kasih semua terima kasih terima kasih terima kasih